Sekte Jiwa Suci telah mengalami rasa sakit sebelum mereka berhasil menjebak guk-guk surgawi. Tidak akan lama sebelum mereka akhirnya menangkapnya. Sayangnya, bayangan hitam muncul dari dasar danau dan membubung ke langit, sebelum terjun kembali ke perairan. Ini memungkinkan Heavenly Hound untuk melarikan diri. Ketika mereka kehabisan cara untuk menjebak Hound untuk kedua kalinya, Black Shadow Line datang lagi. Kali ini, bukan hanya satu, tapi hingga sepuluh bayangan muncul bersamaan. Ini memberi kesempatan lain bagi guk-guk langit untuk melarikan diri. Anggota dari Sekte Jiwa Suci sangat marah atas pelecehan terus-menerus. Itu mirip dengan menyinggung Sekte dengan menarik-narik jenggot naga. Yang mana, pelaku sedang merayu kematian. Seorang pakar bawaan dari Sekte itu menatap dingin ke sepuluh orang yang mendarat di perairan. Saat dia melakukannya, dia merengut. Beraninya kamu memusuhi Sekte Jiwa Suci berkali-kali. Kamu mencari kematian. Sepuluh. Masing-masing mengenakan topeng hitam dari abis, tampak kotor dan memiliki aura haus darah. Sepuluh orang bertopeng yang bahkan tidak bisa menunjukkan wajah mereka. Anda telah mendorong batas toleransi kami. Jika Anda tidak memberikan penjelasan yang sempurna, Anda akan tenggelam di danau selamanya. Seorang penatua memperingatkan. Memegang manik Jiwa Suci di tangan, tetua itu menatap sepuluh pria bertopeng dengan wajah muram. Setelah mendengar keributan itu, Wang Xian, Mo Qinglong, Mo Yuan dan tujuh dragonian mengerutkan kening. Hah mereka menyindir, sebelum melihat ke arah Sekte Jiwa Suci. Sekelompok pelanggar hukum, sekarang lepas topengmu, geram seorang murid Sekte. Dengan wajah murka, dia menyerang Wang Xian dan geng yang berdiri di dekatnya. Suka meluncurkan serangan tanpa mengetahui detailnya. Betapa sombongnya. Kelompok ini akan menemui ajalnya karena mengganggu rencana Sekte Jiwa Suci. Kata anggota Sekte. Sekte Jiwa Suci telah menghancurkan mereka. Ayo mundur, pasukan yang berdiri di sekitar panik. Bang, bang, bang. Pada saat inilah sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi tepat di depan mata semua orang. Sosok-sosok yang diselimuti penghematan telah terlempar keluar dari air, dari dasar danau. Dalam waktu singkat, lebih dari 20 telah muncul. Orang bisa merasakan kehancuran yang ditimbulkan oleh kelompok itu saat mereka tetap dalam keheningan total. Wanita tua yang berdiri di tengah bahkan menggigil. Saat muncul, wanita tua lain mengeluarkan jeritan yang mengental darah, yang membuat semua orang ketakutan. Adalah kehendak surga agar kita para Dark Conjurer semusnah. Tapi kamu, abis bahkan jika aku harus berubah menjadi hantu pendendam, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dia memekik. Sebelumnya, pelindung kaca yang melindungi markas Dark Conjurer dari atas telah retak. Dari mana air mengalir dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sementara itu, Mo Kinglong dan Mo Yuan telah memimpin tujuh dragonian ke dalam penghancuran besar-besaran para Dark Conjurers di bawah air. Dalam beberapa menit, hanya sedikit lebih dari 20 Dark Conjurers yang tersisa. Berkecil hati, mereka ditinggalkan dalam kepanikan dan ketakutan. Begitulah, bahkan ketika yang paling tangguh di antara kelompok 10 Wang Sian, juga yang telah membunuh Master Conjurer mereka dalam satu serangan telapak tangan, belum bergerak pada mereka. Saat seluruh markas Dark Conjurer runtuh, orang-orang bertopeng dari abis berlari ke permukaan danau. Dibiarkan tanpa solusi, bergegas keluar adalah semua yang bisa mereka lakukan. Siapapun yang memprovokasi kita dari abis akan dimusnahkan, bahkan jika kamu adalah Dark Conjurers. Untuk itu, kamu akan dibuang ke abis. Mo Yuan menoleh ke Dark Conjurers yang tersisa dan berkata, semuanya apatis. Di antara 20 yang tersisa adalah 4 inbounds, sedangkan sisanya adalah half step inbounds. Hah, untuk berpikir bahwa kita Dark Conjurers benar-benar telah jatuh ke tangan pemula abis, setelah mendominasi selama setengah abad. Hah, betapa tak terduga, benar-benar tak terduga, kelompok itu mengolok-olok. Sejak pembunuhan Master Conjurer mereka, mereka telah kehilangan semua keinginan untuk membalas. Aku akan mengirim kalian semua ke abis. Para Dragonian memperingatkan, dalam satu sif, ketujuh orang itu maju dengan kecepatan luar biasa. Bersama dengan Mo Qinglong dan Mo Yuan mereka berjalan menuju Dark Conjurers yang tersisa. Para penyihir kegelapan yang masih hidup tidak menunjukkan tanda-tanda perjuangan. Mereka telah menyerah untuk melawan. Mengetahui bahwa pria bertopeng yang tangguh itu ada di antara lawan mereka, segala bentuk perjuangan hanya akan sia-sia. Mengangkat kepala mereka, wajah mereka diliputi kegilaan dan meringis. Berbalik ke arah langit, mereka tertawa seram. Hah, bahkan jika aku harus berubah menjadi roh pendendam, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Mereka bersumpah. Sementara mereka tertawa, mereka memancarkan aura yang menakutkan meskipun sangat kuat. Bahkan dalam kematian, mereka akan menemui pembuatnya tersenyum dengan bangga. Suasana mulai dipenuhi darah kental, tirani, kebrutalan, dan haus darah yang mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Pada saat itu, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa menggigil di punggung mereka. Bam, bam, bam. Tak lama kemudian, para penyihir kegelapan yang tersisa berubah menjadi mayat. Saat mereka jatuh ke danau, tubuh mereka secara bertahap tenggelam ke dasar. Apa-apa tangkapannya sekarang kerumunan bertanya, kaget saat mereka melihat. Ini tiba-tiba diikuti oleh sekelompok ahli yang muncul dari perairan. Itu adalah sepuluh pria bertopeng dari abis. Untuk berpikir bahwa para ahli yang mengerikan dan kejam itu telah dibantai oleh orang-orang bertopeng ini dengan mudah. Dan para penonton masih bisa mengingat rasa putus asa di mata mereka yang dibantai. Itu bukan kasus kengganan, melainkan perasaan bahwa mereka tidak perlu lagi membalas. Mereka merasa tidak layak untuk melakukan perlawanan. Semua ini terlepas dari kenyataan bahwa mereka memiliki kelompok yang terdiri dari 20 orang, termasuk beberapa ahli bawaan di antara bawaan setengah langkah lainnya. Pakar macam apa pria bertopeng itu, untuk bisa memaksa Dark Conjurers yang masih hidup untuk menyerah. Memikirkan hal itu, para ahli bawaan dan murid dari Sekte Jiwa Suci mau tidak mau menelan ludah. Adapun 20 orang itu, sikap yang mereka tunjukkan tepat sebelum mereka mati benar-benar mengerikan. Itu lebih dari apa yang dibutuhkan untuk memusnahkan semua anggota Sekte Jiwa Suci yang hadir. Semua orang mulai melihat ke arah 10 pria bertopeng. Sebelumnya baru saja wanita tua itu sepertinya mengatakan bahwa mereka adalah Dark Dark Conjurers beberapa tergagap. Benar, mereka yang terbunuh adalah para Dark Conjurers. Astaga, jadi para Dark Conjurers telah dimusnahkan. Dihapus, yang lain menimpali. The Dark Conjurers telah dihancurkan. Bagaimana-bagaimana ini bisa terjadi mereka adalah kelompok pembunuh paling tangguh di dunia bawah. Bahkan Sekte Suci merasa sulit untuk menghapusnya. Seorang tetua paru baya mencicit. Sementara itu, wajah semua orang berkerut tak percaya, bersamaan dengan keterkejutan. The Dark Conjurers telah dimusnahkan. Sekali lagi, semua orang fokus pada 10 pria bertopeng itu. Aku akan mengirimmu ke abis. Bukankah mereka abis yang baru saja terkenal di dunia bawah satu orang bertanya. Jurang, yang memiliki topeng khas, dan yang akan mengaum dengan percaya diri sebelum mereka membunuh. Aku akan mengirimmu ke abis. Itu mereka. Itu pasti mereka. Yang lain menjawab. Tidak kusangka abislah yang telah memusnahkan para Dark Conjurers. Kebaikan, oh kebaikan, lebih terkelupas. Menakutkan, betapa menakutkannya. Sisanya berkomentar. Munculnya kekuatan lain yang mengancam di dunia bawah. Sisanya menyimpulkan. Berbagai kekuatan berkicau ketika mereka melihat ke 10 pria bertopeng. Diliputi oleh keterkejutan, mata mereka memancarkan ketakutan. Penghancuran Dark Conjurers adalah prestasi yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Sekte Suci. Itu bukan kotoran pada mereka. Itu darah segar. Salah satu ahli bawaan bergumam sambil menatap pria bertopeng itu. Bahkan sebagai ahli bawaan sendiri, melihat darah dan darah kental pada 10 membuatnya merinding. Apakah kamu mengatakan kamu akan membiarkan kami tetap di bawah danau ini selamanya? Mo Kinglong bertanya. Kemana? Dia menoleh ke belakang sebentar untuk melihat kerumunan dari Sekte Jiwa Suci. Blop, blop, blop. Saat dia berbicara, markas para Dark Conjurer seruntuh dalam kehancuran total. Permukaan danau mulai runtuh, dan seperti yang terjadi, air mulai menggelegak. Tiba-tiba, mayat-mayat bergelimpangan dari dasar perairan danau. Satu persatu, perlahan tapi pasti. Hanya dengan menatap, orang bisa melihat mayat berjumlah ribuan. Kamu akan membiarkan kami tetap berada di bawah danau ini selamanya suara dari 10 orang yang memakai topeng abis terdengar. Perairan di danau bergolak dan tubuh-tubuh bergerak di dalam danau. Adegan itu mencengangkan dan semua orang terkejut. Semua orang memandang ke 10 pria yang mengenakan topeng abis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Mungkinkah 10 orang ini telah memusnahkan semua Dark Conjurers? Ini-ini aku tidak menyangka sarang para penyihir kegelapan berada di bawah danau di pegunungan Dongling. Yang lebih mengejutkan adalah mereka dimusnahkan oleh abis, yang baru saja muncul. Sekte Jiwa Suci apa yang akan mereka lakukan terus mendominasi apakah mereka berani? Kelompok pasukan sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, perhatian mereka perlahan jatuh ke arah Sekte Jiwa Suci. Para murid dan ahli dari Sekte Jiwa Suci berkeringat dingin. Ketakutan bersinar di mata mereka. Pada saat ini, mereka tidak memiliki suasana Sekte Suci atau dominasi yang telah mereka perlihatkan terhadap semua kekuatan lain sebelumnya. Menghadapi 10 ahli tak dikenal yang mampu menghancurkan Dark Conjurers, bahkan orang-orang dari Sekte Jiwa Suci tidak berani kurang ajar. Memikirkan 20 ahli yang terbunuh tanpa melakukan perlawanan, mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Ada 4 ahli bawaan dan lebih dari 20 setengah langkah hingga ahli bawaan di antara grup. Kelompok itu cukup kuat untuk mendapatkan perhatian khusus dari Sekte Jiwa Suci. Kesalahpahaman, itu hanya kesalahpahaman. Kami salah sebelumnya. Ini kesalahan kami dan kami akan segera pergi. Ekspresi salah satu ahli dari Sekte Jiwa Suci berubah dengan cepat. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan membungkuh. Selanjutnya, ahli itu memberi isyarat kepada para murid dari Sekte Jiwa Suci dan segera pergi. Wang Sian memperhatikan mereka pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sial, Sekte Jiwa Suci pergi. Itu setara dengan mengakui kekalahan. Apalagi yang kamu harapkan bagi mereka untuk melawan orang-orang ini ini adalah grup yang dapat memusnahkan para Dark Conjurers. Bahkan Sekte Jiwa Suci perlu berhati-hati saat berhadapan dengan mereka. Itu benar, bahkan Sekte Suci mengalami kesulitan berurusan dengan Dark Conjurers sebelumnya. Ketika perintah pembunuhan dari Sekte Suci dikeluarkan, seluruh Sekte Suci diaktifkan untuk menyerang para penyihir kegelapan. Meskipun para penyihir kegelapan tidak berani menunjukkan diri mereka, dua tetua dari Sekte Suci dibunuh selama pengepungan. Sekte Jiwa Suci masih bertindak tinggi dan perkasa sebelumnya. Saat ini, mereka hanya bisa mengaku kalah dan bahkan menyerah pada Heavenly Hound. Aku tidak tahu apakah abis memiliki kekuatan yang cocok dengan Sekte Suci. Kerumunan melihat Sekte Jiwa Suci yang pergi dan kemudian pada sepuluh orang dengan topeng abis, dan akhirnya gug-gug surgawi. The Heavenly Hound berdiri di danau tanpa bergerak saat dikepung. Itu tidak berani melarikan diri. Itu berdiri di danau, menjilatilukannya dan menatap sekelilingnya dengan dingin. Kemarilah, Wang Sian berteriak ke Heavenly Hound. Dia melihat keseberang kerumunan sebelum melihat ke arah Heavenly Hound, yang tidak jauh. Setelah itu, dia menyebarkan kekuatan naganya ke Heavenly Hound. Guk-guk, The Heavenly Hound melolong dalam sebelum menatap Wang Sian dengan ketakutan. Kecerdasannya telah terwujud. Wang Sian memandangi Heavenly Hound dengan gembira dan menunjukkan senyuman. Pakan, Heavenly Hound menggonggong lagi dan berjalan perlahan menuju Wang Sian. Tidak buruk, Wang Sian tersenyum dan membelai kepala Heavenly Hound. Pada saat yang sama, dia menyuntikkan energi Azure Dragon ke dalamnya untuk mengobati lukanya. Guk-guk, Heavenly Hound menjulurkan lidahnya dan menjilat tangan Wang Sian sebelum menggosokkan kepalanya ke arahnya. Berengsek, membandingkan hanya membuat seseorang merasa rendah diri. Kami bekerja sangat keras di Pegunungan Dongling selama lebih dari seminggu dan tidak dapat menaklukkannya. Namun, dia hanya melambaikan tangannya dan Heavenly Hound berlari ke arahnya. Semua orang di sini merasakan hal yang sama. Bahkan Sekte Jiwa Suci bekerja keras untuk waktu yang lama. Guk-guk langit ini juga takut pada yang kuat. Kami mencoba memikatnya dan dia mengabaikan kami. Sekarang, dia berlari ke orang yang baru saja melambai itu. Kerumunan tidak bisa berkata-kata. Untuk Heavenly Hound level inbound realm ini, mereka telah bekerja keras selama beberapa hari dan membayar harga yang sangat mahal. Pada akhirnya, mereka hanya mendapatkan beberapa helai bulu Guk-guk. Namun, pria bertopeng itu hanya melambaikan tangannya dan Guk-guk langit berlari. Perbandingan memang membuat orang merasa rendah diri. Cari informasinya, juga, sisir dasar dari Dark Conjurers. Wang Sian menepuk kepala Heavenly Hound dan memerintahkan Mo King Long dan kelompoknya. Ya, tuan muda. Kelompok itu mengangguk dan menjawab. Wang Sian bergerak dan tiba di dasar danau bersama Heavenly Hound. Kaca di bawah danau pecah dan alasnya kebanjiran. Hanya garis dasar yang tersisa. Heavenly Hound dilindungi oleh energi atribut air. Itu tampak ingin tahu di sekelilingnya dan menggonggong beberapa kali. Wang Sian tersenyum saat dia pindah ke dua ular piton darah. Dua ular darah rilembawaan dibiarkan oleh Dark Conjurers melalui ilmu sihir. Mereka tidak memiliki kecerdasan dan hanya haus darah. Hewan jenis ini tidak memiliki potensi dan akan sulit bagi mereka untuk berevolusi lagi. Namun, begitu mereka mampu mewujudkan kecerdasan mereka dan membersihkan garis keturunan mereka, mereka bisa berevolusi lagi. Dari ular sanca darah menjadi ular, dan akhirnya menjadi naga dewa. Wang Sian menyimpan kedua ular sanca darah itu terutama untuk menaklukkan mereka menjadi bawahannya. Kirim, Wang Sian menggerakkan jarinya dan dua tetes darah esensi jatuh ke kepala ular sanca darah untuk mereka serap. Kedua ular darah itu terluka parah dan tidak bisa menahannya karena mereka menyerap darah esensi secara langsung. Ses, 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 saat mereka menyerap darah esensi ke dalam tubuh mereka, ular sanca memuntahkan bola darah. Darah ini berwarna gelap dan lengket dengan sifat korosif. Piton memiliki atribut bumi. Saya akan memberikan kepada Anda metode kultivasi dari Earth Divine Dragon. Wang Sian berpikir dalam hati saat dia mengukir seni kultivasi langsung ke benak ular piton. Setelah itu, Wang Sian melihat ke arah Heavenly Hound dan mengeluarkan setetes darah esensinya juga. Guk-guk, guk-guk langit menggonggong, itu menatap tajam pada tetesan darah di jari Wang Sian sebelum menjentikkan lidahnya dan menyerapnya. Bajingan ini, Wang Sian tersenyum tetapi segera mengerutkan kening. Dia bingung saat melihat Heavenly Hound. Apa yang sedang terjadi dia tercengang saat dia menatap Heavenly Hound. Pakan, pada awalnya, Heavenly Hound masih menatap Wang Sian. Namun, tubuhnya mulai menggigil hebat seolah-olah sedang mengalami kejang. Wow, tangisan kesakitan yang dalam terdengar. Bulunya menjadi lebih berkilau dan bercahaya redup. Perlahan-lahan, Heavenly Hound berhenti menangis. Heavenly Hound menggelengkan kepalanya dengan ringan dan mengusap kepalanya ke arah Wang Sian dengan antusias. Ini Wang Sian menyadari bahwa ketika Heavenly Hound bergerak, bulunya berdiri seperti sayap. Dia menyentuh tubuh Heavenly Hound dan menyadari bahwa ada daging yang tumbuh di tempat yang bulunya lebih panjang. Seekor gup-gup dengan sayap bajingan ini mengasimilasi garis keturunanku untuk memperkuat garis keturunannya. Wang Sian terkejut saat dia melihat gup-gup itu dan berpikir keras. Selama periode ini, Wang Sian telah memperoleh pemahaman tentang darah esensinya darah naga ilahi. Darah esensi mampu mengasimilasi garis keturunan sebagian besar organisme hidup. Tapi itu juga punya batasan. Itu tidak dapat mengasimilasi garis keturunan dengan tingkat yang lebih tinggi dari dirinya, atau yang berasal dari organisme dengan kekuatan yang lebih kuat. Di antara semua organisme hidup, garis keturunan naga ilahi dianggap sebagai puncak. Namun, karena kemampuan Wang Sian saat ini masih terlalu lemah, energi yang tersimpan dalam darah esensinya tetap rendah. Oleh karena itu, upaya untuk mengganti garis keturunan dengan tingkat yang relatif tinggi akan menimbulkan beberapa kesulitan. Ada pun para ahli yang kemampuannya jauh menggantikan Wang Sian, darah esensinya tidak hanya tidak dapat mengembangkan garis keturunan partai, tetapi juga akan diserap oleh partai untuk asupan energi. Untuk naga ilahi yang memimpin puncak, setetes darahnya sudah cukup untuk mengubah makhluk biasa menjadi monster yang kuat secara instan. Tampaknya Heavenly Hound ini memiliki garis keturunan yang luar biasa. Seru Wang Sian sambil menatap Hound, sedikit terkejut. Heavenly Hound ini adalah yang pertama, yang mampu menyerap darah esensi Wang Sian dan mengubahnya sebagai asupan energi. Namun meski begitu, darah esensi mengandung kesadaran Wang Sian. Karenanya Heavenly Hound ini masih berada di bawah kendalinya, setelah menyerap darah esensinya. Kemampuan Heavenly Hound harus mencapai tingkat yang substansial sebelum bisa membebaskan diri dari kendali Wang Sian. Dengan itu, kemampuan Wang Sian juga akan meningkat pesat. Tuan Muda, kami sudah mendapatkan informasinya. Tapi sebagian besar telah hancur total, bersamaan dengan kematian para Dark Conjurers. Wang Sian diberitahu, saat Mokinglong mendekat bersama dengan Mo Yuan dan yang lainnya. Apakah kamu menemukan informasi tentang misi seperti yang diperintahkan oleh Dark Conjurers? Wang Sian bertanya sebagai tanggapan. Lagipula, mereka datang untuk memusnahkan para Dark Conjurer karena suatu alasan. Terutama untuk menemukan pelaku yang memerintahkan agar Mo Er San dan Mo Sanyi dibunuh. Ya, kami melakukannya, jawab Mokinglong dan yang lainnya. Bagus, ayo kembali kalau begitu. Wang Sian menganggup kembali. Dengan gerakan cepat, mereka muncul dari danau. Swosh! Dua ular sancaraksasa, masing-masing mencapai panjang antara 15 hingga 16 meter, mengikuti dari belakang. Dengan tubuh yang tebal dan berotot, ular itu menimbulkan teror. Ayo, ayo menuju pantai. Wang Sian memberi isyarat kepada Mokinglong dan yang lainnya. Saat dia melakukannya, dia melompat ke mahkota kepala ular piton. Kepala seekor piton raksasa berukuran 2 meter, yang bisa menahan seseorang berdiri di atas dengan nyaman. Sedangkan Mokinglong, Mo Yuan dan yang lainnya malah berdiri di atas tubuh ular piton. Berukuran antara 15 hingga 16 meter, ular sancaraksasa ini akan lebih dari cukup untuk mengangkut 10 orang tersebut. Di sisi lain, Heavenly Hound tampak agak ketakutan, karena melompat dengan lembut ke sisi Wang Sian. Pergi, Wang Sian menginstruksikan kedua ular sanca itu. Cek, cek, ular mendesis, lidah lebih dari 1 meter menjulur seperti yang mereka lakukan. Mengangkupkan kepala sebagai tanda terima kasih, mereka meluncur dengan kecepatan pengisian. Saat itu, pasukan-pasukan yang sebelumnya berada di tepi danau sudah lama pergi. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Ukuran ular sanca raksasa itu tidak kalah mengesankan bahkan saat mereka meluncur di tengah pegunungan yang luas. Merobohkan pohon setinggi 7 hingga 8 meter, mereka akhirnya melewati pegunungan dan menyeberangi sungai. Dan mereka terus melonjak ke depan dalam serangan yang mengesankan. Mengesankan namun mendominasi sekaligus. Sementara itu, para murid dari berbagai kekuatan yang baru saja pergi mengobrol dengan santai, saat mereka berjalan di atas gunung. Mendesah. Akan sangat bagus jika saja kita berhasil mendapatkan Heavenly Hound. Bayangkan mengendarainya untuk bersantai. Betapa mengesankannya itu. Satu dibayangkan. Kamu mengendarai Heavenly Hound hah. Mengapa Anda tidak memeriksa kekuatan Anda bahkan jika itu ditangkap? Menurut Anda apakah Guk-Guk surgawi dari tingkat bawaan akan membiarkan dirinya ditunggangi sesuka hati? Bahkan jika ahli bawaan ingin menumpang, Guk-Guk itu mungkin tidak akan mengakuinya. Balas yang lain. Kalau begitu, haruskah aku menunggu Heavenly Hound melahirkan, dan menunggangi salah satu anak Guk-Guk setelah membesarkannya sendiri? Haha. Mantan menggoda. Setelah mendengar percakapan para murid, beberapa ahli yang berjalan di depan tertawa. Ketika makhluk bawaan bereproduksi, garis keturunan-keturunannya akan menipis. Meski begitu, kemampuannya tidak akan melemah secara signifikan. Jika itu menunjukkan gejala evolusi terbalik, ia bahkan dapat tumbuh menjadi bawaan, jelas seseorang. Yang menjelaskan mengapa begitu banyak kekuatan kuat bersaing untuk satu makhluk tingkat bawaan. Terutama untuk mendapatkan keturunan mereka. Yang lain menyelah. Tapi, makhluk bawaan memiliki kesombongan bawaan. Kecuali jika seseorang dibesarkan sejak muda, akan sangat sulit bagi siapa saja yang ingin menungganginya. Sepertiga ditambahkan. Boom, boom. Para tetua baru saja selesai, ketika serangkaian suara bergema dari kejauhan di belakang mereka. Kedengarannya mengerikan, seolah-olah sebuah tank telah membuldoser melewati tanah dan menyerbu ke arah mereka. Hati-hati, seorang ahli di antara sekte memperingatkan. Dahinya meneteskan keringat dingin saat dia merasakan kekuatan teror datang untuk mereka. Minggir, cepat, keluar dari jalan, teriak orang banyak. Mereka berputar dan melihat ke belakang dengan waspada. Saat itu, dua makhluk raksasa muncul. Di mahkotai dengan kepala yang mengerikan dan mata yang menyeramkan, mereka menjulurkan lidah merah lumbung dari mulut lebar mereka. Kebaikan, teriak seorang murid perempuan, dia menatap, matanya terbelalak. Dengan wajah tercengang, dia berteriak, di atas sana, ada orang di atas sana. Ular piton raksasa, raksasa yang menakutkan, keluar untuk menginjak-injak semuanya. Keluh beberapa rekannya. Ini tidak bisa dipercaya, kata lebih. Jurang, itu jurang maut, dan gug-gug langit. Mereka melanjutkan. Kedua ular sanca raksasa itu menyerbu dengan kecepatan tinggi, bersama dengan sepuluh orang yang menungganginya. Saat Wang Sian mendengar keributan itu, dia berbalik, memperlihatkan senyum tipis. Sementara itu, Heavenly Hound memancarkan udara yang mengalahkan kerumunan di dekatnya. Gug-gug, melolong. Ia menggonggong dengan penuh semangat pada kerumunan yang tampak, bahkan meniru rubah dan diakhiri dengan lolongan. Sungguh menakjubkan. Dipenuhi dengan kecemburuan, kerumunan murid melihat ke arah sekelompok penunggang ular sanca yang baru saja lewat. Apa itu sangat luar biasa? Naik ke depan dengan ular piton, betapa kerennya itu. Pekik seorang penonton. Kapan aku akan mencapai itu? Teriak yang lain. Itu tidak diragukan lagi adalah ahli sejati. Desah para ahli di antara kerumunan, bahkan saat mereka sendiri memiliki status yang sama. Oleh karena itu, dengan sepuluh orang di dalamnya, kedua ular sanca raksasa itu berlari lurus ke depan, menuju pegunungan Dongling. Sepanjang jalan, seniman bela diri dari sekte yang berbeda hanya menatap ketika mereka menemukan pemandangan spektakuler, wajah penuh dengan keheranan. Membawa semuanya, ular piton raksasa itu menyelam ke laut. Wang Sian berubah menjadi naga ilahi, dan bersama-sama kelompok itu berjalan menuju River Town. Setelah lima jam, Wang Sian tiba di depan pintu villa. Kewalahan dalam kegembiraan, Heavenly Hound mengibaskan air laut di tubuhnya dan melanjutkan untuk memeriksa sekelilingnya. Meskipun ukurannya sedang, Hound membanggakan kecerdasan yang lebih besar. Ayo pergi, kata Mo Yuan. Dia kemudian pergi dengan tujuh naga, meninggalkan Wang Sian dan Mo Kinglong untuk kembali ke villa. Tuan muda, biarkan aku mencari informasi tentang si pembunuh. Mo Kinglong melaporkan. Dengan hard drive di tangan, dia masuk ke ruang komputer. Semua informasi tentang Dark Conjurers disimpan di desktop. Wang Sian mengangguk setuju sebelum duduk di sofa, terlihat santai. Guk-guk, Saat ia berjalan-jalan, penasaran dengan sekelilingnya, Heavenly Hound mengeluarkan gonggongan. Ayo, kesini, bisakah Anda sedikit mengubah penampilan Anda? Wang Sian berkata kepada Guk-guk itu sambil melambai padanya. Penampakan Heavenly Hound diketahui oleh banyak orang. Jika ditemukan di sini, akan mudah bagi orang lain untuk mengetahui hubungannya dengan abis. Guk-guk, Heavenly Hound menggonggong sebagai tanggapan sebelum bulunya mulai berubah warna, berubah menjadi emas. Xiao Sian telah pergi selama beberapa hari dan akhirnya kembali. Aku ingin tahu apakah dia membawa gadis cantik kembali kali ini setiap kali dia kembali. Dia membawa satu kembali. Pukul 5 sore, suara Guan Su King dan Lan King Yue terdengar dari luar rumah. Wang Sian, yang sedang minum teh dan berbaring di sofa di ruang tamu, terdiam. Saudara laki-laki, teriak Xiao Yu saat dia masuk melalui pintu. Adikmu ada di sini. Wang Sian berdiri dan menjawab sambil tersenyum saat dia melihat keempat wanita cantik itu masuk. Wah! Xiao Yu dan gadis-gadis itu berteriak dengan takjub dan bergegas. Wang Sian tersenyum lembut saat sisi mulutnya terangkat. Dia pikir pesonanya semakin kuat. Guk-guk yang cantik. Itu sangat lucu. Lihat matanya. Mereka berkilauan. Itu pasti Guk-guk yang pintar. Bulunya sangat halus dan terasa sangat enak. Mereka bertiga terkejut dan senang saat membelai Guk-guk langit. Bahkan Penatua Fang membungkuh dan menatap Guk-guk itu dengan penuh kasih. Saya, Wang Sian merasa dirugikan. Dia tidak berharap menjadi kurang populer daripada seekor Guk-guk. Guk-guk, Heavenly Hound menggonggong dua kali dan menyipitkan matanya. Itu tetap diam dan membiarkan gadis-gadis itu menyentuhnya. Uhuk-uhuk, apakah kalian merindukanku Wang Sian terbatuk saat dia tersenyum? He he, saudara laki-laki, Anda telah berlarian setiap hari. Sangat menyenangkan bahwa Anda masih tahu untuk kembali. Mungkin dunia luar jauh lebih seru. Xiao Yu dan Guan Su King mengejeknya. Wang Sian menertawakannya dan berkata, saya keluar untuk menyelesaikan beberapa hal. Lihatlah keluarga besar ini. Aku harus bekerja keras untuk memberi makan kalian semua. Cek, permisi. Meskipun Guan Su King dan Lan King Yue masih mengejek dan mengerutu tentang dia, jelas bahwa mereka merindukannya setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa hari. Kelompok itu duduk di sofa dan mengobrol. Muridku tersayang, apakah sekolah sudah berakhir? Segera, suara Sui Huang datang dari luar. Setelah itu, kelompok itu melihatnya masuk bersama Xiaoran. Menguasai, Guan Su King menyapa dengan senyum cerah. Oh saudara Wang Sian kembali. Sui Huang menyapa Wang Sian saat melihatnya. Sui Huang memiliki senyum cerah di wajahnya. Ya, jawab Wang Sian dengan anggukan. Menguasai, Xiaoran menyapa dan berjalan dengan gembira. Eh pada saat ini, Sui Huang terkejut melihat Heavenly Hound tergeletak di sudut. Hei, saudaraku, sepertinya kamu mendapat sesuatu yang baik dalam perjalanan ini Inbound Realm Heavenly Hound hanya muncul sekali dalam sejarah. Dia menatap Heavenly Hound dan berbicara sambil tersenyum. Guk-guk, The Heavenly Hound menggonggong padanya dengan ganas ketika mendengar kata-katanya. Jelas bahwa Heavenly Hound, yang memiliki kecerdasan, tidak menyukai apa yang dikatakan oleh Sui Huang. Aku hanya beruntung. Wang Sian menjawab sambil tersenyum. Xiaoyu dan kelompoknya terkejut saat mereka melihat Heavenly Hound. Mata mereka melebar saat mereka bertanya, Guk-guk ini adalah keberadaan alam bawaan. Ya, Wang Sian tersenyum dan menjawab dengan anggukan. Dia kemudian memandang Xiaoyu dan Guan Su King dan berkata, Guk-guk itu adalah keberadaan alam bawaan dan aku tidak akan memberikannya kepada kalian. Sebaliknya, saya akan memberikannya kepada King Yue dan membiarkan Heavenly Hound tetap di sisinya. Pada titik ini, kekuatan Xiaoyu cukup baik. Adapun Guan Su King, dia membawa Sui Huang bersamanya dan karenanya tidak akan berada dalam bahaya. Adapun Lan King Yue, meskipun delapan meridiannya yang luar biasa dibersihkan, dia masih agak lemah. Memiliki Heavenly Hound untuk melindunginya akan membuat Wang Sian merasa lebih yakin. Apakah itu benar Lan King Yue sangat gembira saat mendengar Wang Sian? Dia menatap Wang Sian dengan mata penuh kasih sayang. Tentu saja, Wang Sian tersenyum. Xiaoyu dan Guan Su King keduanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Di antara mereka bertiga, hanya Lan King Yue yang perlu dilindungi. Itu hebat. Apa namanya Heavenly Hound bukanlah nama yang bagus. Saya akan menyebutnya Tian Tian. He he, tidak buruk, tidak buruk. Lan King Yue berjalan di samping Heavenly Hound dengan gembira dan mulai mengusap kepalanya. Dia sangat gembira. Oh ya, murid, sekarang saudara Wang Sian ada di sini, bisakah kamu pergi ke ibu kota bersamaku? Tanya Sui Huang. Tujuan pergi ke ibu kota adalah mengadakan upacara penerimaan murid untuk keluarga Sui. Sebagai sebuah keluarga dengan sejarah yang dalam, menerima seorang murid adalah hal yang penting. Upacara itu juga dianggap sangat penting. Terutama untuk seseorang setingkat Sui Huang. Pada saat yang sama, ini akan menjadi peristiwa penting bagi keluarga Sui. Orang terkuat di keluarga Sui akan menerima murid terakhirnya. Melihat Guan Su King menatapnya, Wang Sian mengangguk setuju. Karena Sui Huang ingin mengadakan upacara penerimaan murid, dia tidak ragu dengan itu. Aku akan pergi bersamamu saat waktunya tiba, kata Wang Sian. Dia memandang Xiao Yu dan Lan King Yue yang berada di samping dan bertanya, apakah kalian semua ingin pergi ke Sang Jing untuk bersenang-senang selama beberapa hari? Itu akan bagus. Itulah yang kami pikirkan juga. Xiao Yu dan Lan King Yue segera mengangguk setuju. Mereka memiliki senyum tertulis di seluruh wajah mereka. Baiklah, Sui Tua, kapan kita akan pergi Wang Sian bertanya sambil tersenyum. Besok saya telah memilih waktu dan tanggal yang menguntungkan. Ayo pergi ke Sang Jing dulu. Jawab Sui Huang dengan senyum cerah. Baiklah, kalau begitu, kita akan berangkat besok pagi. Saya belum pernah ke Sang Jing sebelumnya. Mari bersenang-senang di ibu kota, kata Wang Sian sambil menganggukkan kepalanya. Haha, di ibu kota, kalian bisa bermain semau kalian. Itu wilayah saya dan setiap orang harus menunjukkan rasa hormat kepada saya. Xiao King, sebagai murid saya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di Sang Jing. Kata Sui Huang dengan dominasi. Dia memandang Wang Sian dan mengangkat kepalanya sedikit. Sudah saatnya dia menunjukkan kepada orang menyebalkan ini kemampuannya. Kelompok itu berbicara dengan gembira saat Wang Sian membawa Xiao Ran ke samping untuk menilai kekuatannya. Yang mengejutkannya, Xiao Ran telah mencapai artis bela diri level 8 selama periode waktu ini. Itu adalah kecepatan yang mencengangkan. Namun, ketika dia mendengar bahwa semua obat spiritual digunakan oleh Sui Huang, dia merasa sedikit terdiam. Sebagai seorang alkemis, Sui Huang menggunakan pil eliksir untuk membantu Xiao Ran dan Guan Su King meningkatkan level mereka. Orang tua ini masih memiliki caranya sendiri. Wang Sian senang. Bahkan dia tidak bisa meningkatkan kekuatan seseorang secepat ini. Keesokan paginya, Wang Sian, Guan Su King, Xiao Yu dan Lan King Yue mengikuti Sui Huang ke ibu kota. Acaranya akan diadakan besok. Xiao King, kamu harus bersiap-siap. Prosesnya sederhana dan terutama untuk mengumumkan kepada yang lain bahwa saya akan mengambil seorang murid. Ketika Anda mencapai Sang Jing hari ini, Anda dapat bersenang-senang sesuka Anda. Ada banyak tempat menarik di Sang Jing. Sui Huang dengan gembira berbaring di kursinya di pesawat sambil tersenyum dan berbicara dengan Guan Su King. Dia senang bisa mengambil murid seperti dia. Akhirnya, dia memiliki seseorang untuk menurunkan kahliannya. Ini juga merupakan bentuk asuransi untuk keluarga Sui-nya. Ya Tuan, Guan Su King tersenyum dan menjawab. Jarak antara River Taun dan Sang Jing tidak jauh. Itu hanya akan memakan waktu 2 jam dengan pesawat. Ledakan. Namun, saat pesawat mendekati bandara Sang Jing, terjadi ledakan keras. Ledakan. Dia, dia, dia. Wang Sian dan gengnya sedang berbaring, beristirahat di pesawat ketika tiba-tiba terdengar suara mendengung. Segera setelah itu, alarm darurat berbunyi di pesawat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Mengapa alarm berbunyi tiba-tiba? Apakah kita bertemu dengan cuaca ekstrim? Para penumpang langsung berdiri, terlihat panik sambil bertanya kepada pramugari di samping mereka sekeras mungkin. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Tolong, kencangkan sabuk pengaman Anda dan tetap tenang. Ada sedikit kecemasan di matanya, tetapi dia menenangkan diri dan berteriak sekuat tenaga. Bam! 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 Ah! Pada saat ini, terdengar suara gerindera yang lebih keras sementara pesawat bergoyang dua kali lagi. Silakan kencangkan sabuk pengaman Anda. Kami berada dalam situasi darurat, dan kami sedang menyelesaikannya. Semua penumpang harap tetap tenang. Saat itu, seluruh pesawat dipenuhi dengan suara pramugari. Cepat, hentikan mereka sekarang. Pada saat yang sama, empat hingga lima personel keamanan di pesawat berlari melewati kursi Wang Sian dan geng, tampak ketakutan. Ada apa? Pembajakan atau? Wang Sian duduk dengan bingung saat dia mengintip ke belakang. Mereka duduk di kursi kelas satu, dan seharusnya ada lebih banyak kursi kelas satu di belakang. Dia melihat dari balik bahunya ke arah Sui Huang. Ledakan. Saat itu, suara ledakan lain terdengar lagi. Ah, apakah kita akan baik-baik saja? Apa yang sedang terjadi? Para penumpang berteriak ketakutan dari depan. Seseorang sedang bertarung di pesawat. Ketika Sui Huang mendengar suara itu, ekspresinya sedikit berubah saat dia segera melepaskan sabuk pengamannya dengan wajah cemberut. Kalian tetap di sini sementara Sui Tua dan aku akan memeriksanya. Wang Sian segera berdiri dan berbicara dengan Xiao Yu dan yang lainnya. Oke, gadis-gadis itu bertanya-tanya ketika mereka mengintip ke belakang. Tuan-tuan, silakan kembali. Kami akan mengurus ini, dan kami akan segera menyelesaikannya. Ketika Pramugari melihat mereka berdiri, dia dengan cepat memberitahu mereka dengan cemas. Kita lihat saja, Old Sui mengeluarkan kartu identitas tanpa emosi dan menunjukkannya kepada Pramugari. Dia tertegun begitu dia melihat kartu identitas. Ya, ketua pemimpin. Hah, Wang Sian mengintip dengan tatapan aneh. Kartu identitas merah itu tampak hebat. Jika kamu menginginkannya, aku bisa mendapatkanmu lain kali. Setelah melihat ekspresi bingung Wang Sian, senyum muncul di wajah Sui Huang. Ayo pergi. Wang Sian menggelengkan kepalanya dan melanjutkan perjalanannya. Pergilah, aku harus membunuhnya hari ini. Ketika mereka tiba di kabin kelas satu lainnya, sesosok tubuh tiba-tiba terbang. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Wang Sian. Dia bahkan mengulurkan tangan untuk menangkap petugas keamanan yang memuntahkan darah dari mulutnya. Berpikir untuk membunuhku karena aku berani membunuh putramu. Aku bahkan bisa membunuhmu sekarang. Haha, datang dan bunuh aku. Suara suka memerintah, disertai dengan penindasan yang menakutkan, terdengar. Ah, ceritan kesakitan lainnya terdengar. Ledakan. Ledakan keras lainnya terdengar, membuat seluruh pesawat bergoyang dengan keras. Seorang pramugari bahkan tersandung ke samping. Ada sedikit perubahan pada ekspresi Sui Huang. Saat mereka berdua masuk, mereka menyadari dua ahli sedang bertarung di pesawat. Seluruh kabin kelas satu berada dalam kondisi bencana. Dua orang biasa dirobohkan ke lantai di samping dengan wajah berlumuran darah. Tidak ada yang yakin apakah mereka hidup atau mati. Petugas keamanan di pesawat semuanya tergeletak di lantai. Ada tujuh hingga delapan pria lagi di sekitar kedua ahli itu, saling berhadapan. Di satu sisi pesawat, embusan angin kencang masuk melalui dua lubang seukuran kepalan tangan. Itu terlihat paling buruk di kokpit. Baik pilot maupun kopilot menerbangkan pesawat dengan sangat ketakutan. Ledakan. Saat mereka masuk, kedua pakar bawaan memulai putaran pertempuran sengit lagi. KKK. Pesawat tidak dapat menerima besarnya kekuatan yang ditunjukkan oleh dua pakar bawaan. Dengan demikian, lubang itu mulai robek lebih lebar. Itu menjadi lubang selebar 2,5 meter dengan angin kencang masuk, menyebabkan seluruh pesawat bergetar hebat. Kembali ke kokpit, beberapa pramugari jatuh ke tanah. Keagungan ahli bawaan bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Hentikan. Sui Huang mengalihkan pandangannya ke semua orang di pesawat dengan ekspresi muram. Dia mencakup keduanya dengan penindasan bawaannya. Apa? Duo dalam pertempuran terkejut saat mereka dengan cepat berputar dan menatap Sui Huang. Beraninya kamu berduel di pesawat. Apakah kamu lelah hidup? Sui Huang berjalan ke duo dengan ekspresi gelap. Enyahlah. Salah satu pria parubaya berteriak pada Sui Huang dengan mata merah. Segera setelah itu, dia menoleh ke pria parubaya lainnya. Jika aku akan mati hari ini, aku akan memastikan untuk menyeretmu bersamaku. Kamu sendirian mencoba menyeretku bersamamu he he. Karena kamu menyerang di pesawat kali ini, kamu akan hancur. Pria parubaya kurus lainnya mengernyitkan bibirnya dan menatapnya dengan tenang. Kamu juga menyerang. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, kamu juga akan mati. Selama kamu mati, balas dendamku sudah selesai. Pria parubaya itu berkata sambil mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Perseteruan darah yang mereka miliki. He he. Ayahku tidak akan mati. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan sebagai gantinya. Masalah sepele ini dapat dengan mudah diurus oleh keluarga Feng. Haha. Pria parubaya lainnya tidak menjawab, tetapi seorang pria muda dengan pandangan sombong di belakangnya berbicara. Xiao Jing, dia sekarat. Abaikan dia. Seorang lelaki tua berbicara dengan acuh-ta'acuh di belakang lelaki parubaya kurus itu. Di sampingnya berdiri dua tetua lainnya. Mereka bertiga berbalik dan menatap Sui Huang. Haha. Baiklah. Aku tidak keberatan dengan orang gila. Jika Anda melanjutkan, seluruh pesawat akan jatuh. Maka saya akan menyarankan Anda untuk bunuh diri dengan melompat dari pesawat. Pria parubaya kurus itu mengangguk sambil tersenyum sambil menatap pria parubaya di depannya tanpa rasa takut. Sui tua, kupikir kamu sombong mengapa semua orang mengabaikanmu. Wang Sian mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang. Dua pria parubaya yang berduel adalah pakar bawaan. Tiga lelaki tua di belakang lelaki parubaya kurus juga ahli bawaan. Saya hanya kembali ke Sang Jing dua atau tiga kali dalam 20 tahun. Banyak orang telah melupakan saya. Mata menjadi dingin. Sui Huang tidak menunjukkan keperkasaan penuhnya barusan karena dia takut dia akan mempengaruhi peralatan elektronik di pesawat. Dia perlahan menyapu pandangannya ke pria parubaya kurus dan gengnya. Keluarga Feng dari Sang Jing. Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Aku akan berurusan dengan anak ini. Tapi kalian semua pantas mati. Sui Huang memandangi mereka berlima dan berbicara perlahan. Dia telah mengumumkan sangsi mereka segera. Setelah Sui Huang menyelesaikan kalimatnya, pria parubaya kurus itu menoleh ke arah Sui Huang dan berkata, Hurka Butua. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Sui Huang mengulurkan tangannya. Lima telapak tangan yang berapi-api segera mengulurkan tangan dan meraih pria parubaya kurus dan orang-orang di belakangnya. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berani memanggilku, Sui Huang, itu. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berani memanggilku, Sui Huang, itu. Sui Huang berkomentar tanpa emosi. Setelah itu, lima telapak tangan yang terbuat dari api mencengkram leher mereka dengan erat. Apa? Pria parubaya kurus dan beberapa pria tua di belakangnya langsung membatu. Telapak tangan yang terbuat dari api muncul di leher mereka tiba-tiba. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Yang membuat mereka ngeri, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri dari telapak tangan. Namun, yang paling membuat mereka takut adalah apa yang baru saja dikatakan lelaki tua itu. Sui Huang, Sui Huang, dia bilang namanya Sui Huang. Semua keluarga besar dan sekte akan tahu apa yang diwakili oleh nama ini. Nama itu milik salah satu lelaki tua paling mengerikan di Sang Jing. Sui Huang, bagaimana aku kita? Lepaskan aku dari omong kosongmu. Rasa dingin bersinar di mata Sui Huang. Saat dia menggerakkan lengannya, telapak tangan yang terbuat dari api bergerak. Retak-retak, mata kelima pria itu melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuh mereka bergetar hebat saat mereka jatuh ke tanah. Mereka bahkan tidak merasa menyesal sama sekali. Bam! Sui Huang! Sui Huang! Pria parubaya lainnya bergumam. Tiba-tiba, matanya membelalak dan dia berlutut di depan Sui Huang. Terima kasih, Sui Huang. Terima kasih, Sui Huang. Mereka akhirnya mati. Saya sekarang bisa mati tanpa penyesalan. Pria parubaya itu sangat gelisah dan wajahnya dipenuhi air mata. Setelah itu, dia mengertakkan gigi dan hendak menghancurkan telapak tangannya di kepalanya. Bam! Sui Huang menendang lengannya untuk mencegahnya melakukan bunuh diri. Dia kemudian berkata, apakah kamu pantas mati akan ditentukan nanti. Untuk saat ini, tutup kedua lubang itu untukku. Iya-iya, bahkan jika kamu ingin aku mati sekarang, aku tidak akan mengomel tentang itu. Pria parubaya itu berlutut dan bersujud di depan Sui Huang. Dia berdiri dan melambaikan tangannya. Seketika, aliran energi memblokir celah pesawat. Kakak Wang Sian, kamu adalah dokter ajaib. Bisakah Anda membantu merawat yang terluka? Sui Huang bertanya pada Wang Sian setelah menembak pria parubaya itu dengan tatapan maut. Baiklah, Wang Sian tersenyum dan menjawab dengan anggukan. Fogetua ini, Sui Huang, cukup mendominasi. Wang Sian melihat sekelilingnya, berjongkok dan menyuntikkan aliran energi Azur Dragon ke mereka yang terluka. Segera, mereka pulih. Chief Leader, bisakah kamu melihat pilotnya mereka-mereka kehilangan kesadaran? Seorang anggota awak pesawat berbicara kepada Sui Huang dengan panik. Saat ini, sistem alarm pesawat terus berbunyi. Biarkan aku melihatnya. Wang Sian menjawab sambil berjalan ke kokpit. Kokpit rusak akibat pertarungan antara kedua belah pihak dan lubang besar tertinggal di dalamnya. Pilot jatuh di dalam kokpit. Wang Sian berjalan mendekat dan tertegun. Dia mengerutkan kening, menoleh ke Sui Huang dan berkata, Mereka di luar harapan. Apa? Sui Huang kaget dan berubah serius. Apa-apa apakah mereka benar-benar di luar harapan anggota awak pesawat dan keamanan bertanya dengan ketakutan? Mereka pergi. Wang Sian menjawab dan menggelengkan kepalanya. Salah satu awak pesawat bergegas ke kontrol dan mengangkat radio. Hari Mei, Mai Day, nomor penerbangan A934J dari River Taun menuju Sangjing. Pilot di pesawat menghadapi bahaya. Meminta dukungan segera. Hari Mei, Mai Day, nomor penerbangan A934J dari River Taun menuju Sangjing. Pilot di pesawat menghadapi bahaya. Meminta dukungan segera. Anggota awak pesawat berkeringat saat dia meminta bantuan. Ini buruk. Segera? Anggota awak pesawat itu menekan beberapa tombol dan menyadari ada yang tidak beres. Dia berteriak dengan panik. Radio mati. Radionya mati. Ada masalah dengan tombol tindakan lain juga. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Anggota awak pesawat itu menjadi semakin bingung saat dia berteriak keras. Apa masalahnya Sui Huang mengerutkan kening dan berteriak? Tenang. Hu hu hu. Anggota awak pesawat menarik nafas dalam-dalam dan menjawab, pilotnya sudah mati, begitu juga pilot kedua. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan pesawat sekarang. Selain itu, beberapa peralatan rusak. Kami. Kami. Air mata mengalir dari matanya saat dia berbicara. Izinkan saya bertanya. Izinkan saya bertanya. Kata seorang pramugari dengan ketakutan. Dia mengambil sistem pengumuman dan berkata dengan suara bergetar, memanggil semua penumpang. Pesawat kami mengalami insiden besar. Apa ada orang yang tahu cara menerbangkan pesawat? Dia melanjutkan, Jika ada, tolong segera datang ke kokpit. Ini menyangkut nyawa setiap orang. Pramugari mengulangi pengumuman itu beberapa kali dan suaranya terdengar di seluruh pesawat. Apa siapa yang tahu cara menerbangkan pesawat? Siapa yang tahu cara menerbangkan pesawat? Segera ke kokpit. Astaga, pesawat itu menukik ke bawah. Bu, aku tidak ingin mati. Sudah selesai, sudah selesai. Siapa yang tahu cara menerbangkan pesawat? Tolong cepat ke kokpit. Pesawat telah menyimpang dari jalurnya dan sekarang miring ke bawah. Saya tidak ingin mati, saya masih punya keluarga. Anak-anak saya. Saat penumpang mendengar pengumuman pramugari, Kepanikan pun pecah. Namun, tidak ada yang berdiri. Di era ini, seorang pilot bukanlah hal yang umum. Apakah ada orang yang tahu cara menerbangkan pesawat? Silakan datang ke kokpit segera. Kami sedang menghadapi krisis besar. Pengumuman terdengar lagi. Namun, masih belum ada yang berdiri. Kepanikan mulai tumbuh di hati setiap orang. Menelpon. Hubungi markas untuk melihat apakah ada sinyal. Sui Huang mengerutkan kening dan berkata. Ponsel dilarang di pesawat. Namun, pada saat ini, dia tidak peduli. Gerakan kecepatan tinggi akan mempengaruhi sinyal. Meskipun demikian, kita dapat mencobanya. Salah satu awak pesawat menjawab dengan tergesa-gesa. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelpon. Kami nomor penerbangan A-934J. Kami mengalami insiden besar. Meminta bantuan markas. Anggota awak pesawat memanggil dan berteriak dengan tergesa-gesa. Bes. Bes. Dari ujung telepon yang lain, suara dengung yang tidak stabil terdengar. Ini tidak bekerja. Sinyal tidak stabil saat terbang dengan kecepatan tinggi. Pesannya tidak sampai. Ini tidak bekerja. Sudah berakhir? Sudah berakhir. Kami hanya berjarak tiga menit dari bandara. Namun, pesawat benar-benar di luar kendali dan kami tidak mungkin mendaratkannya dengan benar. Pesawatnya akan jatuh. Peralatan darurat juga tidak berfungsi. Ketakutan mencengkeram anggota awak pesawat saat mereka berteriak dengan panik. Mereka keluar dari kemampuan mereka. Berdasarkan tren saat ini, pesawat akan jatuh. Saat ini, pusat komando bandara Sangjing juga menyadari bahwa mereka kehilangan kontak dengan penerbangan A-934J. Pemimpin, penerbangan A-934J masih belum bisa dihubungi. Menurut jadwal penerbangan normal, mereka hanya berjarak tiga menit dari pendaratan. Pemimpin, kami telah mengaktifkan pelacakan satelit. Kami menemukan pesawat terbang dengan tidak normal. Pemimpin, kami menerima panggilan darurat dari penerbangan A-934J. Namun, suara-suara itu terus menerus terputus dan kami tidak dapat mendengar apapun. Ayo cepat, kunci posisi mereka dengan satelit dan identifikasi masalah yang mereka hadapi. Terus hubungi mereka, kami pasti harus menjalin kontak dengan mereka. Saat ini, berbagai pemimpin dari maskapai sedang memerintah dengan panik. Jika sesuatu terjadi pada pesawat, dampaknya pada maskapai akan sangat parah. Jika ada banyak korban, bahkan manajemen maskapai penerbangan yang lebih tinggi pun perlu memikul tanggung jawab. Astaga, penerbangan A-945J benar-benar di luar kendali dan berputar ke bawah, teriak salah satu anggota staff dengan putus asa saat ini. Semua anggota manajemen dari maskapai itu mendongak. Sebuah pesawat meluncur ke tanah dengan kecepatan yang mencengangkan. Semua orang gemetar dan ketakutan. Penumpang yang terhormat, saya ingin memberi tahu Anda tentang berita yang tidak menguntungkan. Pesawat akan jatuh dalam tiga menit. Kami akan mencoba yang terbaik untuk memaksa pendaratan darurat. Tolong doakan kami. Pada saat ini, berita yang menyedihkan disiarkan melalui sistem pengumuman. Tidak-tidak jangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak ingin mati. Aku ingin menelepon. Saya masih punya kata-kata untuk istri dan anak-anak saya. Para penumpang berteriak ketakutan. Beberapa penumpang menyalakan ponselnya dan mencoba menyampaikan kata-kata terakhirnya kepada orang yang mereka cintai. Para pramugari tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka melakukan hal yang sama dan mulai menyusun pesan mereka. Mereka benar-benar putus asa. Semua orang merasa putus asa. Jika pesawat itu jatuh, berapa banyak dari mereka yang mungkin selamat? Semua orang di kokpit berjongkok dengan putus asa dan tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Beberapa orang menyebalkan ini, hanya menyebabkan masalah bagi orang lain. Sui huang murung dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Berapa jauh kita dari bandara sekarang? Wang Sian mengerutkan kening dan bertanya pada salah satu awak pesawat di samping. Kita kira-kira 15 km jauhnya. Ledakan. Saat awak pesawat berbicara, pesawat mulai berputar. Kelompok itu jatuh dan berguling ke arah ujung. Lebih dari 10 km, Wang Sian memiliki ekspresi muram saat dia melihat sistem kontrol. Dia kemudian menarik katup merah di ujungnya. Gemuruh. Dengan sistem propulsi berhenti, pesawat jatuh lurus ke bawah. Hais, Sui Tua, mari kita coba. Wang Sian tersenyum sambil berbicara dengan tenang kepada Sui Tua yang ada di sampingnya. Hah Sui huang tertegun. Segera, dia menganggup dan tersenyum. Jika saya sendirian, saya tidak akan percaya diri melakukan ini. Karena kita berdua, aku percaya diri. Haha, baik-baik saja maka, mendarat di Sang Jing dengan cara ini bukanlah hal yang bagus untuk dilihat kembali. Kata Wang Sian sambil menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia memecahkan jendela di depannya dan melompat keluar dari pesawat. Haha, mendarat di Sang Jing dengan cara ini akan menjadi cara terbaik bagimu untuk mengingat perjalananmu di sini. Sui huang tertawa dan mengikuti di belakangnya. Keduanya datang ke bagian bawah pesawat. Mereka saling bertukar pandang, tersenyum, merentangkan tangan, dan perlahan mendorong pesawat. Ledakan, pesawat bersiul di udara saat seluruh pesawat sepanjang 40 meter itu mulai hancur tak terkendali. Suara dentuman udara dan jeritan dari penumpang di pesawat terdengar di seluruh pesawat. Ha, namun dua belau lembut datang dari bagian bawah pesawat. Ledakan, Wang Sian dan Sui huang menyentakkan tubuh mereka, dan dua pasang sayap besar beraksi di punggung mereka. Merah menyala seperti warna darah. Sepasang sayap Sui huang yang menyerupai batu lava muncul dari kedua sisi. Saat dua sayap raksasa itu menyebar, mereka membentang sekitar 10 meter yang tampak menakutkan. Flap yang lembut akan menghasilkan suhu tinggi yang luar biasa. Jika bukan karena perlindungan yang diinginkannya, pesawat bisa saja terbakar. Sayap di belakang Sui huang benar-benar di luar jangkauan mereka, dibandingkan dengan para ahli denominasi Dewa Api saat itu. Di belakang Wang Sian juga ada sepasang sayap merah menyala. Energi Dragon Ball bisa berubah menjadi sepasang sayap naga atau phoenix. Sayap besarnya mungkin tidak sebesar sayap Sui huang, tapi juga mencapai 7 meter. Selain itu, sayap di belakang Wang Sian lebih gesit dan fleksibel. Mengepakannya dengan lembut akan memancarkan kekuatan naga ilahi yang mendominasi. Boom, boom. Kedua pria itu mengangkat tangan dan bertukar pandang dengan senyum di wajah mereka. Suara dentuman lain dari pesawat terdengar. Tapi kali ini, pesawat berhenti jatuh. Dengan bantuan dua kekuatan yang kuat, pesawat tiba-tiba berhenti dan dengan menakutkan menggantung dirinya di udara tanpa bergerak. Ah, apa yang terjadi mengapa pesawat berhenti bergerak? Apakah pesawat pulih apakah sudah diperbaiki? Apakah bahayanya sudah berakhir apakah ini sudah berakhir? Saat ini, penumpang pesawat tidak tahu apa yang terjadi di bawah pesawat ketika mereka menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Mata mereka ternganga. Beberapa dari mereka meneteskan air mata saat mereka bertanya dengan panik. Bahkan staf di pesawat pun bingung. Mungkinkah ketua pemimpin dan pemuda itu? Beberapa staf linglung di belakang kokpit. Ketika mereka berdua melompat keluar dari pesawat, mereka merasa putus asa dan kehilangan semua kekhawatiran. Namun, pesawat itu berhenti dengan aneh di udara. Mereka semua tidak bisa membantu tetapi menelan ludah. Kami masih memiliki harapan. Ketua pemimpin dan pemuda itu adalah seniman bela diri kuno yang kuat. Secerca kegembiraan melintas di mata seorang anggota staf saat dia berbicara, bergetar. Ya, kami aman. Kami aman. Indah sekali. Bravo. Staf di kokpit mulai terlihat bersemangat. Penumpang yang terhormat, pesawat sekarang stabil. Jangan panik, tetap tenang. Kita akan mendarat dengan selamat. Seorang pramugari dengan cepat menghibur semua penumpang di kabin melalui sound system. Apa? Pesawatnya stabil besar. Saya pikir saya akan mati. Hahaha. Luar biasa. Luar biasa. Kami masih hidup. Ketika para penumpang mendengar suara staf di pesawat, mereka sangat bersemangat. Kegembiraan setelahnya tercermin di wajah semua orang. Wow, kekuatan yang kuat dan mendominasi. Apakah ini kekuatan Sui Huang? Pakar bawaan parubaya menggunakan kekuatannya untuk memblokir lubang di kabin kelas 1. Ketika dia menyaksikan sayap api raksasa itu, dia tercengang. Menggunakan tubuh fisik mereka, mereka mengangkat dan mengamankan seluruh pesawat. Sepuluh kilometer lagi, ayo pergi. Dengan teriakan dari Wang Sian, Sui Huang bergerak cepat sambil menatap ke depan, mengepakkan sayapnya sedikit. Haha, pergi. Keduanya membawa pesawat dan perlahan terbang. Dengan dua orang membawa pesawat yang beratnya hampir 100 ton di udara, kecepatan mereka tidak cepat, tetapi dipertahankan 40 hingga 50 kilometer per jam. Ya Tuhan, menakjubkan. Gila, ini gila. Semua staf menghentikan pekerjaan mereka di markas besar Bandara Sang Jing karena mereka terkejut melihat apa yang ditangkap satelit di layar. Semua orang, dengan mata terbuka lebar, menatap monitor dengan tak percaya. Dua orang dengan sayap raksasa membawa seluruh pesawat di udara. Adegan yang sangat menakjubkan yang tampak seperti dewa membuat semua orang tercengang. Mereka terbang dengan kecepatan luar biasa bahkan dengan pesawat di punggung mereka. Apakah mereka bahkan manusia? Mereka seperti dewa atau iblis. Para eksekutif manajemen tinggi maskapai penerbangan di kantor pusat menatap kosong ke layar. Cepat, atur semua pesawat di Bandara sekarang untuk memberikan waktu yang cukup bagi pesawat itu untuk mendarat. Cepat, minta staf untuk menyelesaikan ini. Juga, panggil personel keamanan dan tutup area pendaratan pesawat itu. Salah satu eksekutif dengan cepat memerintahkan staf di sekitarnya. Ya, besar, betapa indahnya memiliki ahli yang kuat untuk membawa seluruh pesawat dengan tubuh fisik mereka. Kami berhasil mengatasi krisis ini. Itu hebat. Beberapa eksekutif berseru dengan gembira dan terus memberi perintah, tetap nyalakan radio. Karena pesawat sekarang sedang mendarat, hubungi A934J dan tanyakan apa yang terjadi, dan hubungi dua pakar perkasa. Ya, pesawat itu didorong oleh kekuatan kuat Wang Xian dan Sui Huang. Sepuluh menit kemudian, Bandara Sang Jing muncul di depan mereka. Orang-orang membimbing kita di bawah. Ayo turun. Sui Huang mengintip ke suatu tempat di bawah dan melihat beberapa anggota staf mengibarkan bendera merah, memberi isyarat kepada mereka. Pergi. Wang Xian bergerak cepat, dan sayap di belakang punggungnya menghilang. Jika sayapnya masih ada saat ini, dia akan menjadi pusat perhatian. Sui Huang juga mencabut sepasang sayapnya saat mereka mengangkat pesawat sambil berjalan di udara. Meneguk. Petugas keamanan di sekitarnya dan eksekutif maskapai di bawah menelan ludah mereka. Dua ahli mendukung sebuah pesawat terbang, berjalan di udara. Itu tampak seperti apa yang akan dilakukan para dewa. Ledakan. Sebuah pesawat seberat 100 ton diletakkan dengan lembut di landasan oleh dua ahli saat semua orang menyaksikan dengan takjub. Astaga, mereka manusia seperti dewa. Para eksekutif maskapai berlari ke arah mereka dengan rasa takut dan hormat. Mereka membungkuk tubuh mereka seolah-olah mereka telah bertemu dewa. Halo, dua-dua ahli. Terima kasih banyak. Mereka tidak tahu bagaimana memanggil mereka karena mereka berbicara dengan menakutkan. Oke, aku akan meninggalkan kalian untuk menangani hal-hal yang tersisa. Sui Huang tidak sabar saat melihat orang-orang dari maskapai. Dia mengeluarkan kartu identitas merahnya dan melambai kepada mereka. Apa? Ketika mereka melihat kartu itu, mata mereka menyipit. Semakin banyak rasa hormat yang mereka miliki untuknya. Ia, ketua pemimpin, sekelompok eksekutif maskapai menanggapi dengan keras dalam ketakutan dan gentar. Xiao Xian, menguasai. Di samping pesawat, Xiao Yu, Guan Suqing dan Lan Qingyue baru saja turun dari pesawat ketika mereka melihat Wang Xian dan Sui Huang. Mereka segera memanggil mereka. Xiao Xian, apa yang terjadi dengan pesawatnya? Sekelompok gadis berjalan mendekat dan bertanya pada Wang Xian. Dua ahli bawaan bertengkar dan melibatkan pilot dalam prosesnya, Wang Xian menjelaskan dengan cara yang disederhanakan. Jadi itulah yang terjadi. Saya pikir seseorang membajak pesawat. Kata Xiao Yu sambil tersenyum. Sui Huang, pada saat ini, pria parubaya, yang pernah berkonflik dengan ahli bawaan lainnya di pesawat, bergegas mendekat dan menyapa Sui Huang dengan ngeri. Aku akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Anda dapat kembali dan menunggu pembaruan saya. Kata Sui Huang dengan jelas. Ya, Sui Huang, pria parubaya itu menganggupkan kepalanya dengan hormat sebelum pergi. Tuan, mengapa semua orang memanggilmu dengan namamu Guan Suqing berjalan ke tuannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu? Hei hei, hanya ada satu Sui Huang. Sui Huang terkeke bangga. Meski namanya Sui Huang, gelarnya juga Sui Huang. Kebanyakan orang akan memanggilnya dengan judul. Baiklah, sekarang kamu berada di wilayah tuanmu. Istirahat dan waktu yang baik di sini. Beritahu saya jika ada sesuatu yang Anda inginkan. Haha, Sui Huang tersenyum dan memimpin rombongan ke pintu keluar. Kakek, ketika mereka meninggalkan bandara, dua lelaki tua segera menghampiri dan menyapa Sui Huang dengan hormat. Ya, Sui Huang mengungkapkan senyum tipis. Dia melihat beberapa mobil mewah hitam di depan sebelum menoleh ke Wang Xian dan bertanya, Kakak Wang Xian, apakah kalian akan ikut denganku atau? Wang Xian merenung sejenak sebelum menjawab Sui Huang. Kami ingin berjalan-jalan di jalanan Sang Jing terlebih dahulu. Kami akan pergi ke tempatmu besok sore. Baiklah, Sui Huang menganggupkan kepalanya, menoleh ke Guan Suqing dan berkata, Murid, jika Anda menemui masalah di Sang Jing, hubungi saya saja. Nikmati dirimu. Baiklah, Tuan. Terima kasih Tuan. Guan Suqing tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Hehe, Sui Huang menanggapi dengan senyuman. Setelah itu, dia melihat kedua lelaki tua di samping dan menginstruksikan, tinggalkan mobil untuk mereka. Mari kita kembali. Ya, kakek. Kedua lelaki tua itu segera menganggupkan kepala. Setelah itu, mereka melihat ke Guan Suqing dan berkata, Bibi senior bela diri, jangan ragu untuk memberitahu kami jika Anda memiliki kebutuhan di Sang Jing. Hah aduh. Ketika Guan Suqing mendengar bagaimana kedua lelaki tua itu memanggilnya, dia langsung tertegun. Kedua lelaki tua itu setidaknya berusia 70 tahun. Meskipun mereka sangat memperhatikan penampilan mereka, orang masih bisa melihat tanda-tanda penuaan. Dan sekarang mereka memanggilnya sebagai Bibi senior bela diri. Ini langsung mengejutkan Guan Suqing. Haha, muridku tersayang. Berdasarkan senioritas, kedua anak ini memang harus memanggilmu sebagai Marsial Senior Bibi. Ini akan baik-baik saja setelah Anda terbiasa. Saya akan memberi Anda pengantar yang bagus besok. Sui Wang tertawa keras dan berkomentar setelah melihat reaksi Guan Suqing. Baiklah, Tuan. Guan Suqing tersenyum pahit dan memaksakan senyum pada kedua lelaki tua itu. Kakak Wang Xian, kami akan meninggalkan mobil itu untukmu. Aku akan kembali sekarang untuk persiapan. Komentar Sui Huang sepenuh hati. Baiklah, Sui tua, pergi dan tangani masalahmu. Aku akan berjalan-jalan bersama mereka. Wang Xian tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Hem, selamat tinggal, Bibi senior bela diri. Kata kedua lelaki tua itu dengan hormat kepada Guan Suqing sekali lagi. Mem, mem, selamat tinggal. Guan Suqing menjawab dengan cepat. Saat Sui Huang dan kedua lelaki tua itu pergi, Wang Xian terdiam. Dia menoleh ke Guan Suqing dan bertanya, Suqing, berapa umur Sui Huang? Orang tua berkabut itu cucunya sudah sangat tua. Itu tuanku. Bagaimana Anda bisa memanggilnya orang tua berkabut? Guan Suqing memutar matanya ke arah Wang Xian sebelum menjawab, Aku sudah bertanya pada tuanku sebelumnya. Dia memberi tahu saya bahwa dia telah hidup lebih dari dua jiasi. 1. Ya Tuhan. Maka tidak mengherankan, dia masih sangat kuat setelah dua jiasi. Dia seharusnya bisa hidup selama beberapa puluh tahun lagi. Wang Xian terkejut. Satu jiasi setara dengan enam puluh tahun. Dua jiasi berarti Sui Huang berusia lebih dari seratus dua puluh tahun. Tidak mengherankan jika kedua pria berusia lebih dari tujuh puluh tahun itu memanggilnya kakek. Menakjubkan, Wang Xian bercanda, jika dia bisa hidup selama beberapa puluh tahun lagi, dia akan benar-benar menjadi Buddha yang hidup. Sepertinya tidak akan ada orang dengan senioritas lebih tinggi darimu di keluarga Sui di masa depan. Saya tidak ingin memiliki senioritas setinggi itu. Sepasang 70, 80 lebih pria tua baru saja memanggil saya sebagai bibi senior bela diri mereka. Guan Suqing tampak hancur dipanggil bibi senior bela diri oleh pria berusia 70, 80 tahun lebih. Jika itu masalahnya, mereka yang seumuran dengannya akan memanggilnya pengasuh bela diri hebat. Memikirkan hal ini, Guan Suqing merasa dunianya berputar. Terkadang, memiliki senioritas yang terlalu tinggi akan sangat memalukan. He he, Suqing, saya pikir itu cukup keren. Bayangkan saja sekelompok orang tua di belakang Anda dan harus menyapa Anda dengan hormat. Lan King Yue terkekeh saat dia berkomentar. Ya, kakak Ipar, saya mendengar dari tuan saya bahwa keluarga dengan sejarah yang lebih dalam biasanya memiliki banyak aturan. Mempertimbangkan senioritas Anda, generasi parubaya dan lebih muda itu mungkin harus berlutut di hadapan Anda. Hahaha, rasanya luar biasa hanya dengan memikirkannya. Xiao Yu memvisualisasikan adegan itu dalam benaknya saat dia tertawa terbahak-bahak. Lupakan, bukan itu yang saya inginkan. Jika kalian menyukainya, kalian bisa mengambil tempatku. Guan Suqing memutar matanya ke arah dua gadis yang mendapatkan kegembiraan dari kesengsaraannya. Haha, ayo pergi. Mari kita lihat di mana tempat-tempat menarik di Sang Jing. Hem, untuk makan siang, ayo beli bebek panggang. Wang Xian menertawakan percakapan gadis itu tetapi menyela saat ini. Ayo pergi. Xiao Yu dan rombongan berjalan menuju mobil dengan penuh semangat. Itu adalah Ben Li yang diperpanjang dengan enam kursi, mobil yang agak mewah. Mereka tidak terkejut bahwa klan Suci dapat dengan mudah keluar dengan mobil seperti ini. Mo Qinglong mengemudikan mobil dan membawa rombongan ke tempat-tempat terkenal di Sang Jing. Sang Jing terkenal dengan bebek panggangnya. Oleh karena itu, mereka secara alami ingin mencicipinya sejak mereka ada di sini. Pada siang hari, rombongan melakukan tur ke Istana Kekaisaran. Grup ini masih penuh energi dan semangat di malam hari meski sudah bermain sepanjang hari. Semuanya adalah seniman bela diri. Mereka tidak akan lelah bahkan jika mereka telah melakukan tur sepanjang hari. Apa yang ingin kamu makan untuk makan malam? Haruskah kita makan di hotel atau keluar? Ben Li melaju di jalanan Sang Jing. Wang Xian tersenyum dan bertanya pada beberapa gadis di sekitarnya. Saat dia berbicara, dia mulai mengamati Guan Su Qing dan Lan Qing Yue dari atas ke bawah. Oh, Lan Qing Yue, aku belum menyentuhmu. Hari ini akan menjadi kesempatan bagus. Kami belum akan kembali ke hotel. Kita harus pergi ke pasar malam di Sang Jing. Setelah mengunjungi pasar malam, kita masih harus pergi ke jalan perbelanjaan Wang Fu yang terkenal. Haha, aku akan pergi berbelanja dengan gila-gilaan. Xiao Yu, Lan Qing Yue, Guan Su Qing dan Penatua Fang sangat senang dan berbicara dengan keras. M, kami telah berbelanja sepanjang hari. Apa kalian tidak lelah Wang Xian merasa sedikit terdiam mendengar tanggapan mereka? Kelelahan tidak ada. Kita harus menikmati diri kita sepenuhnya karena kita berada di Sang Jing. Xiao Xian, jangan berpikir untuk bermalas-malasan. Kami masih membutuhkanmu untuk membawa tas kami. Lan Qing Yue dan Guan Su Qing memandang Wang Xian dan memberi perintah secara langsung. Wang Xian terdiam. Sepertinya dia tidak akan berhasil lagi malam ini. Catatan akhir. Satu Jia Zi adalah satuan ukuran waktu di Tiongkok kuno. Satu Jia Zi setara dengan 60 tahun. Haha, ini bagus. Su Qing, coba ini. Ini tidak buruk. Kakak Ipar, ini juga tidak buruk. Tuan, cobalah. Sang Jing, kota terkaya dengan fondasi paling kuat di negara ini memiliki kehidupan malam yang paling semarak. Wang Xian tidak punya pilihan kecuali melihat mereka berempat membeli makanan ringan dari berbagai kios tanpa henti. Mereka tampak bahagia saat mengobrol. Namun, mereka menarik perhatian dari banyak orang di sepanjang jalan. Empat wanita cantik yang merupakan eksistensi terkemuka. Xiao Yu, Lan Qing Yue, Guan Su Qing, dan Penatua Fang semuanya adalah seniman bela diri dengan sosok yang sempurna. Mereka berempat agak tinggi, dan mereka mengeluarkan getaran yang unik. Bahkan di Sang Jing, sebuah kota yang tidak pernah kekurangan gadis-gadis cantik, mereka berempat dapat dengan mudah menyalip salah satu dari mereka ketika mereka berjalan berjajar. Ayo belanja. Ketika mereka berempat tiba di pusat perbelanjaan terkenal di Sang Jing, mereka masuk dengan penuh semangat. Berbelanja dan merawat penampilan mereka sendiri adalah kecenderungan bawaan wanita. Bahkan pakar bawaan perempuan tidak akan kehilangan kemampuan lahir ini. Akhirnya, mereka melepaskan kemampuan lahir mereka dengan menunjukkan energi yang tak ada habisnya dalam berbelanja. Pakaian, aksesori, tas, satu demi satu. Segera, Wang Xian dan Mo Qinglong mengikuti di belakang dengan tangan penuh tas. Mereka seperti kaki tangan, membuntuti di belakang keempat bayi itu. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Bayangkan dia dan Mo Qinglong menjadi ahli yang bermartabat dan mereka diturunkan menjadi orang yang membawa tas belanja untuk orang lain untuk saat ini. Mereka berempat berbelanja hingga pukul 11 malam sebelum akhirnya tak punya pilihan selain berhenti. Mereka bahkan setuju untuk pergi ke pusat perbelanjaan lain keesokan paginya untuk berbelanja lagi. Wang Xian, yang berada di belakang mereka, tersandung saat dia hampir jatuh ke tanah. Bukannya dia merasa lelah, tapi itu terlalu membosankan baginya. Dia tidak bisa memahami kesenangan semacam ini. Ini, Xiao Xian, pakai jam tangan ini besok. Pria harus punya jam tangan sendiri. Guan Su Qing dan Lan Qing Yue mengeluarkan satu barang yang mereka beli untuknya saat mereka berbicara dengan wajah berseri-seri. Tentu, Wang Xian mengambilnya sambil tersenyum. Keduanya telah membeli jam tangan bagus dan mewah yang harganya lebih dari 2 juta. Tapi dia benar-benar tidak menyukai jam tangan itu. Bisa dibayangkan bahwa dia harus melepas pakaiannya setiap kali dia berubah menjadi naga. Sekarang, dia memiliki jam tangan lain yang menghalangi dia. Jika dia lupa melepas arloginya, arlogi itu akan hilang begitu dia berubah. Namun, dia tidak bisa menolak mereka. Biarkan aku menemukan hotel. Xiao Yu mengeluarkan ponselnya dan mencari hotel. Hotel-hotel di Sang Jing cukup populer. Saat ini, beberapa hotel mungkin sudah penuh dipesan. Kelompok itu pergi ke 3 hotel sebelum mereka menemukan satu di jalan. Hah ini adalah jalan dengan pup-pup terkenal di Sang Jing. Xiao Yu bingung saat dia melihat ke depan. Jalan ini adalah tempat paling ramai di Sang Jing pada malam hari. Wanita dengan gaun seksi dengan riasan cantik dan indah ada di mana-mana. Mobil sport diparkir di setiap sisi jalan. Orang-orang kaya di Sang Jing jauh lebih unggul daripada orang-orang di River Town. Bahkan 10 River Town tidak bisa dibandingkan dengan satu kota Sang Jing. Ayo kembali ke kamar kita dan tidur. Xiao Yu melirik ke sekeliling dan menuju ke hotel di depan tanpa banyak minat. Itu adalah hotel bintang 5 yang juga cukup terkenal. Wang Xian dan geng masuk. Saat mereka mendekati pintu masuk, Xiao Yu tiba-tiba terhenti. Dia menatap orang yang melangkah keluar dari mobil sport dengan takjub. Hah ada apa? Xiao Yu tanya Wang Xian dengan heran. Dia Ling Yi, Ling Yi, balasan yang terdengar mengejutkan. Wang Xian sedikit terpanah saat dia mengalihkan perhatiannya dan melihat seorang gadis cantik. Dia dikelilingi oleh tiga pria dan wanita muda saat mereka masuk ke hotel. Dia benar-benar Ling Yi. Saya suka lagunya, Terbang. Itu memotivasi. Guan Su King dan para gadis berbicara dengan takjub setelah mereka melihatnya. Anda tidak perlu terlalu kaget jika melihat beberapa aktor dan penyanyi. Lagi pula, Akademi Seni Terbaik ada di sini. Wang Xian tersenyum. Aku suka lagu-lagunya. Xiao Yu tersenyum saat melihat gadis cantik itu. Wang Xian terkekeh sambil mengangguk. Apakah kamu akan berburu bintang? Ayo pergi. Sebaiknya kita kembali ke kamar dan tidur. Itu terlambat. Bagus. Xiao Yu mengangguk. Tapi dia tidak bisa berhenti menatap gadis cantik itu dengan rasa ingin tahu. Penyanyi itu, Ling Yi, juga mendengar percakapan Xiao Yu. Dia menunjukkan senyum tipis saat dia berbicara sambil bersandar pada seorang pria muda dengan penuh kasih sayang. Dua kamar presidensial. Mo King Long datang ke resepsi dan berbicara dengan staff meja depan. Saya minta maaf, Pak. Kami hanya memiliki satu kamar presidensial. Hanya satu kemudian hanya bagus. Gadis-gadis itu bisa mengambil kamar. He he. Kalian berdua bisa tinggal di kamar standar. Xiao Yu terkekeh saat berbicara dengan Wang Xian. Hem. Sebenarnya kupikir aku bisa masuk. Kata Wang Xian dengan sedikit kontemplasi. Kesempatan besar. Lan King Yue dan Guan Su King tersipu saat mereka berbicara dengannya. Satu kamar presidensial dan dua kamar suite. Mo King Long memberi tahu staff meja depan. Tentu, Tuan. Itu akan menjadi total 130 ribu dolar. Kata staff sambil tersenyum. Mo King Long segera menyerahkan kartunya. Tidak ada kamar presidensial lagi. Saat itu, suara seorang pemuda terdengar. Maaf, Pak. Yang terakhir baru saja dipesan. Kata resepsionis itu sambil tersenyum. Ah. Benarkah pria muda itu mengangkat alisnya saat dia mengeluarkan sebuah kartu dan meletakkannya di meja resepsionis? Kartu keanggotaan Berlian Hotel Anda. Anggota Berlian memiliki prioritas di atas yang lain ketika kamar dipesan pada waktu yang sama. Pria muda itu berbicara dengan acuh-ta'acuh sambil tersenyum pada orang-orang di sampingnya. Wang Xian dan geng tercengang saat mereka berputar dan menatap pemuda itu. Dia berusia sekitar 30 tahun. Di sampingnya adalah penyanyi cantik, Ling Yi, yang baru saja disebutkan Xiao Yu. Mereka adalah orang-orang yang datang ke hotel pada waktu yang sama dengan mereka. Ini staf meja depan ditempatkan pada posisi yang sulit. Dengan meminta maaf, dia berkata kepada pemuda itu, Maaf, Pak. Saya sudah menggesek kartu mereka. Jadi, aku benar-benar minta maaf. Hah pria muda itu terkejut dengan ekspresi pemarah di wajahnya. Sayang, bisakah kamu membiarkan kami memiliki kamarmu? Saya dapat menyetujui beberapa permintaan Anda, seperti tanda tangan dan mengambil foto. Ling Yi merajut alisnya sedikit saat dia menatap Xiao Yu, Guan Su King dan yang lainnya. Xiao Yu juga mengerutkan kening. Dia menatap Guan Su King dan menggelengkan kepalanya perlahan. Maaf, Ling Yi, kami sudah memesan kamar kami. Ling Yi sedikit terkejut saat kebingungan muncul di matanya. Aku bisa membayar kamarmu selama kamu membiarkan kami memiliki yang ini. Pria muda di samping terus berbicara. Maaf, Guan Su King dan gadis-gadis itu menggelengkan kepala di samping. Hai, wanita cantik, bisakah kamu membantu idolamu? Ling Yi mengerutkan kening dan menanyakan hal ini kepada Xiao Yu. Guan Su King dan kelompoknya. Hah, tanggapan Ling Yi membuat gadis-gadis itu tidak bisa berkata apa-apa dan mereka menganggapnya lucu. Xiao Yu dan Guan Su King menggelengkan kepala dan menjawab, kami bukan Vangel yang terlalu bersemangat. Maaf, kami akan kembali ke kamar kami. Saat mereka menyelesaikan kata-kata mereka, mereka mengambil kartu kamar mereka dari konter depan dan bersiap untuk menuju kamar mereka. Ling Yi kaget sekaligus malu dengan ulah kedua fans tersebut. Tunggu sebentar, pada saat ini, para pemuda yang berdiri di samping menjadi serius. Dia sedikit memiringkan dagunya, menatap Xiao Yu dan gadis-gadis itu dan berkata, kamar-kamarnya belum menjadi milikmu. Setelah berkomentar, dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon. Ayo kembali dan tidur. Wang Xian berdiri di samping, memperhatikan mereka dalam diam. Dia menemukan seluruh kejadian itu lucu dan menggelengkan kepalanya ketika dia berbicara dengan gadis-gadis itu. Membawa piala mereka hari ini di tangannya, Wang Xian dan rombongan berjalan menuju lift. Aku berkata, berdiri di sana. Melihat bahwa kelompok itu benar-benar mengabaikannya, wajah pemuda itu menjadi murung. Saya menelpon manajer hotel ini. Jika Anda ingin diusir dari kamar Anda, jangan ragu untuk naik sekarang. Wang Xian menghentikan langkahnya, menoleh ke pemuda itu dan berkata, Apakah kamu bodoh mempermalukan diri sendiri di kamar? Dia tidak bisa mengerti bagaimana pemikiran pemuda ini. Mungkin dia merasa dia satu tingkat di atas yang lain dan harus tinggal di kamar terbaik. Apa katamu? Tangan pria muda yang memegang telepon menegang saat dia menatap Wang Xian dengan dingin. Aku menyebutmu bodoh. Apa ada yang salah dengan telingamu? Xiao Yu cemberut, menatap pemuda ini dan tidak bisa berkata apa-apa tentang tingkah lakunya. Haha, Anda berani menegur saya di Sang Jing. Pria muda itu sangat marah sehingga dia malah tertawa. Dengan senyum sinis, dia menunjuk Wang Xian dan berteriak keras. Memang, dia hanyalah anak nakal yang terlalu sombong di Sang Jing. Komentar Wang Xian sambil menatap pemuda itu. Arogan biarkan ayahmu memberi tahumu ini. Di Sang Jing, ayahmu bisa menjadi sombong seperti yang dia inginkan. Pria muda itu memelototi Wang Xian sebelum melihat keseberang kerumunan dan berkata, Beberapa gadis ini cukup cantik. Aku akan memberimu jalan keluar sekarang. Keluar dari sini atau ayahmu akan menunjukkan kepadamu apa yang dimaksud dengan sombong. Dia menunjuk ke kelompok itu. Tuan Mudayuan, Tuan Mudayuan, siapa orang yang telah menyinggungmu? Tiba-tiba, sebuah suara memecah kebuntuan. Beberapa pria parubaya masuk melalui pintu masuk hotel. Dari rombongan, seorang pria parubaya berjas terkejut melihat apa yang terjadi di hotel saat dia berlari ke depan dan berteriak. Manajer Sun, layanan tempat ini semakin buruk. Saya bahkan tidak bisa mendapatkan kamar presidensial di sini. Melihat manajer Sun berlari ke arahnya, pemuda itu berkata dengan kasar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi selama Anda menginginkannya? Kami pasti akan memesan kamar untuk Anda kecuali semua kamar terjual. Kalau tidak, kami pasti tidak akan menahannya atau tidak memberikannya kepada Anda. Manajer Sun berlari ke depan sambil tersenyum untuk menyenangkan pemuda itu. Benarkah kalau begitu, mengapa orang-orangmu memberikan kamar presidensial kepada orang lain ketika kita tiba di waktu yang sama mungkinkah kartu yang Anda berikan kepada saya ini tidak berguna? Tuan Muda Yuan memandang manajer Sun dan sudut bibirnya membentuk seringai. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kami akan memberikannya kepada Tuan Muda Yuan bahkan jika itu berarti tidak membiarkan orang lain tinggal di dalamnya. Manajer Sun memasang senyum yang menyenangkan sekali lagi. Setelah itu, dia berbalik, menatap petugas meja depan dan berteriak, Apa yang kalian lakukan tidak bisakah kamu menangani sesuatu yang begitu sederhana jika Tuan Muda Yuan menginginkan kamar kepresidenan, berikan padanya. Apakah kalian masih menginginkan pekerjaan kalian? Manajer kami kedua petugas itu tergagap dan merasa getir. Namun, mereka hanya bisa menelan harga diri mereka saat mereka menundukkan kepala. Apakah kamu melihat ini keluar dari sini sekarang? Pria muda itu mencaci dengan jijik, menatap uang sian dan kelompoknya. Enyahlah, karena Tuan Muda Yuan ingin kau enyahlah, sebaiknya enyahlah. Didukung manajer Sun. Kau, kalian, Xiao Yu, Guan Suqing, dan gadis-gadis itu menatap marah ke arah pemuda dan manajer Sun di sampingnya. Mereka tidak mengharapkan manajer hotel untuk memberikan kamar yang telah mereka pesan kepada orang lain. Alis Wang Sian menyatu, Mo King Long, yang berdiri di samping, menatap mereka dengan dingin dan mengepalkan tinjunya dengan ringan. Selamat malam, Tuan-Tuan dan Nona-Nona. Saat Mo King Long hendak menyerang, sosok yang agak sunyi melihat Wang Sian dan kelompoknya. Dia terkejut dan tertegun selama beberapa detik. Setelah itu, dia langsung bergegas ke depan. Ketakutan yang mendalam bersinar di matanya. Hah! Ketika suara pria parubaya terdengar dan dia muncul di depan orang banyak, orang banyak terkejut. Mata manajer Sun terbuka lebar dan dia terperangah. Itu kamu! Guan Su King menatap pria parubaya itu dan berseru. Pria parubaya itu tampak dekaden seperti penampilannya di samping pesawat pada hari itu. Nona, selamat-selamat malam. Pria parubaya itu sekali lagi menyapanya dengan ketakutan dan menatap Guan Su King dengan hormat. Dia masih gelisah tentang apa yang terjadi di pesawat pada hari sebelumnya. Setelah mengingat seluruh kejadian, yang dia rasakan hanyalah ketakutan. Musuh-musuhnya telah memanfaatkan kepribadiannya yang mudah marah saat mereka memaksanya untuk menyerang pesawat. Pada akhirnya, dia hampir kehilangan semua rasionalitasnya karena diselimuti keinginan untuk membalas dendam. Selanjutnya, lelaki tua yang mengerikan itu, Sui Huang, muncul dan membunuh musuh bebuyutannya dengan satu serangan. Itu adalah empat ahli bawaan. Adapun dia, dia masih menunggu penilaian dari lelaki tua itu setelah dia melanggar aturan di pesawat dengan berkelahi. Apakah dia hidup atau mati hanya bergantung pada kata-kata orang tua itu. Dengan sepanjang sore untuk menenangkan diri, rasa takut mulai muncul. Jika dia mati, apa akibatnya bagi keluarga dan murid-muridnya? Mereka mungkin akan dibunuh oleh lawan masa lalunya. Namun, saat dia sedang memikirkan bagaimana dia bisa meminta lelaki tua itu untuk mengampuni nyawanya, dia kebetulan bertemu dengan gadis ini. Ketika mereka turun dari pesawat, kondisi mentalnya berantakan. Meskipun demikian, dia masih ingat dengan jelas bagaimana lelaki tua itu memandang gadis ini dengan penuh perhatian. Dia bahkan memanggilnya muridnya. Dia adalah murid lelaki tua itu dan lelaki tua itu tidak menerima murid apapun selama beberapa puluh tahun. Jika dia bisa meyakinkan murid lelaki tua itu untuk mengatakan sesuatu untuknya, hidupnya mungkin akan selamat. Dia menyapa Guan Suqing dengan cemas dan membungkuk dengan tulus. Bos. Apa selamat malam, Direktur Zou. Manajer Sun memandang bos ini dengan kaget. Yang mengejutkannya, bos itu membungkuk kepada salah satu gadis yang baru saja dia coba usir dari hotel beberapa waktu lalu. Bam! Pria parubaya itu mengayunkan tamparan dan mencaci. Lain kali lebih baik perhatikan kata-katamu. Ini peringatan terakhirku untukmu. Saya iya. Iya, Direktur Zou. Manajer Sun terhuyung mundur beberapa langkah. Wajahnya langsung membengkak saat dia menjawab dengan ngeri. Dan kalian, keluar dari hotel saya dan anda dilarang masuk di masa mendatang. Pria parubaya itu menatap Tuan Muda Yuan dengan dingin. Hei hei, kalian pantas mendapatkannya. Ketika Guan Suqing, Xiao Yu dan rombongan melihat situasinya, mereka tersenyum. 300. Tidak.